Halo, saya Jokoristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, bagaimana menciptakan pelanggan loyal? Ada satu strategi yang terbukti ampuh untuk menciptakan pelanggan loyal, yaitu strategi Customer Relationship Management. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana CRM bekerja untuk bisnis kita. Jadi, bagaimana CRM bekerja pada akhirnya bisa menciptakan loyalitas pelanggan. Nah, teman-teman, ada tujuh langkah bagaimana CRM ini, Customer Relationship Management Strategi ini, menciptakan loyalitas pelanggan yang akhirnya berimpak pada bisnis kita. Yang pertama, teman-teman, cara kerja CRM adalah satu, menciptakan lingkaran komunikasi. Maksudnya apa? Bahwa antara kita, pemasar dengan pelanggan itu harus selalu mengelakukan komunikasi, interaksi. Nah, CRM itu bagaimana adalah upaya kita selalu berinteraksi, berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, itu langkah pertama. Jadi, ada ucapan terima kasih, ada follow-up pembelian, kemudian ada caring, dan lain sebagainya. Intinya, langkah pertama dalam strategi CRM, Customer Relationship Management adalah bagaimana kita bisa menciptakan lingkaran komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan. Kita menghubungi pelanggan, pelanggan juga mudah menghubungi kita. Itu langkah pertama. Dan bagaimana CRM bekerja untuk bisnis kita? Langkah kedua adalah kita melakukan Customer Profiling. Artinya, di langkah kedua ini adalah kita mengenali pelanggan kita. Siapa pelanggan aktif, siapa pelanggan pasif, kemudian profile mereka, seperti apa, tinggal di mana. Nah, intinya kita mengenali pelanggan yang kita punyai. Nah, dengan mengenal pelanggan, maka teman-teman mampu atau bisa menciptakan benefit, menciptakan program sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi, tadi langkah pertama dalam CRM itu adalah kita menciptakan lingkaran komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan. Dan langkah kedua adalah kita melakukan profiling pelanggan. Jadi, mengetahui apa yang pelanggan inginkan, mengetahui apa harapan pelanggan, dan kemudian kita tahu pelanggan kita tipenya seperti apa, itu langkah kedua dalam CRM, yaitu kita melakukan profiling pelanggan. Berikutnya, teman-teman, langkah ketiga adalah dalam bagaimana CRM bekerja untuk bisnis kita. Langkah ketiga adalah bagaimana kita menggunakan data. Artinya, apapun yang kita lakukan, itu dasarnya adalah data, data pelanggan. Jadi, kita misalnya ada pelanggan yang profilnya atau sukanya adalah produk dengan desain tertentu. Itu kita gunakan. Ada pelanggan aktif bagaimana kita maintain. Ada pelanggan tidak aktif bagaimana kita memberikan perlakuan. Ada pelanggan yang memang tergerak dengan potongan harga bagaimana kita memperlakukan mereka. Intinya, bagaimana kita selalu membuat program, membuat benefit, dasarnya adalah selalu menggunakan data. Nah, itu langkah ketiga dalam CRM. Tadi, langkah pertama adalah kita menciptakan dengaran komunikasi. Langkah kedua adalah bagaimana kita melakukan profiling, mengenal profil pelanggan. Kemudian, langkah ketiga adalah kita selalu menggunakan data untuk kebutuhan bagaimana kita mengelola pelanggan. Itu langkah ketiga. Dan langkah keempat, teman-teman. Langkah keempat dalam bagaimana CRM itu bekerja untuk bisnis kita, menciptakan loyalitas pelanggan. Yang keempat adalah kita selalu bertanya kepada pelanggan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan. Bukankah itu menjadi dasar bagi kita, pemasar, untuk mampu menciptakan layanan, produk, program, benefit, sesuai dengan apa yang pelanggan inginkan dan apa yang pelanggan butuhkan. Hanya dengan cara itulah, maka program kita sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Jadi, itu adalah langkah keempat. Kita selalu menanyakan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan. Caranya bagaimana? Ya, tadi pada saat kita melakukan interaksi, pada saat kita melakukan, ya tadi interaksi dengan telepon, bisa dengan visit, bisa diundang dalam forum event, bisa dengan survei dan seterusnya. Intinya adalah kita selalu bertanya apa yang pelanggan inginkan dan butuhkan. Itu langkah keempat. Bagaimana CRM bekerja untuk bisnis kita? Dengan kita memiliki, yang kelima, teman-teman, dengan kita memiliki data, memiliki informasi, kemudian kita tadi mengenal profil pelanggan, maka yang kelima adalah kita mengenal potensi pelanggan. Nah, pelanggan ini punya keluarga, tapi saat ini yang menggunakan produk baru dia sendirian. Artinya ada potensi di sana. Pelanggan ini punya keluhan tentang penyakit tertentu, sementara kita punya produk sebagai solusi untuk penyakit dia, keluhan dia. Maka ini potensi, potensi pelanggan. Kalau misalnya pelanggan ini sudah menggunakan produk kita, harusnya setahun belinya 4 kali, sekarang baru membeli 1 kali, itu potensi. Jadi, langkah kelima, bagaimana CRM bekerja untuk bisnis kita adalah kita mengenali potensi pelanggan. Nah, itu ya. Tadi mari kita ulang sedikit lagi. Yang pertama adalah, bagaimana kita menciptakan lingkaran komunikasi. Kemudian yang kedua adalah kita mengenal profil pelanggan. Yang ketiga adalah kita menggunakan data untuk menyusun program, mendesain produk, mendesain layanan, itu menggunakan data. Kemudian yang keempat adalah, kita selalu bertanya kepada pelanggan, apa yang mereka inginkan, dan apa yang mereka butuhkan. Dan tadi yang kelima adalah, akhirnya kita tahu potensi pelanggan itu seperti apa. Ini yang akan membuat produk bisnis kita nanti akan meningkat. Nah, itu langkah kelima, bagaimana CRM bekerja untuk bisnis kita. Yang keenam adalah, kita mampu mengubah informasi pelanggan itu menjadi knowledge. Artinya, kita melakukan analisa data pelanggan, kita melakukan, tadi ya, analisa portfolio pelanggan, kita lakukan segmentasi, sehingga akhirnya itu menjadi insight, atau menjadi knowledge. Oh, ternyata, pelanggan di daerah tertentu, menginginkan program seperti ini. Pelanggan di daerah tertentu, peningkatan penjualan terjadi karena program seperti ini. Jadi, kita mengubah informasi yang kita miliki tentang pelanggan, itu menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan kita gunakan, untuk membuat program, membuat benefit, mendesain layanan, mendesain produk. Dasarnya adalah, mengubah informasi yang kita gunakan, itu, informasi itu dirubah menjadi knowledge, dan knowledge itu yang kita gunakan. Nah, itu, adalah langkah-langkah, atau bagaimana CRM bekerja untuk bisnis kita. Yang terakhir, teman-teman, yang ketujuh adalah, bagaimana CRM bekerja untuk bisnis kita, itu adalah, kita terus menggunakan knowledge tadi, untuk melakukan, untuk digunakan dalam penanganan pelanggan. Jadi, sekarang, teman-teman sudah memahami, oh, ternyata, CRM memang benar, bisa kita gunakan untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Memang caranya bagaimana? Caranya dengan tujuh langkah tadi. Dengan tujuh langkah tadi, menciptakan lingkaran komunikasi, kemudian, yang kedua, kita melakukan profiling, yang ketiga adalah, kita menggunakan data pelanggan itu, yang keempat, kita bertanya need, dan one mereka, yang kelima adalah, kita mengenal potensi pelanggan, yang selama ini belum, kita ketahui, akhirnya kita gali, dan akhirnya kita mengataui potensi pelanggan, dan yang keenam adalah, kita merubah informasi, menjadi knowledge, dan yang terakhir, yang ketujuh adalah, kita terus-menerus menggunakan knowledge, tentang pelanggan itu, untuk mendesain layanan, mendesain produk, membuat program, dan seterusnya. Nah, itu adalah, informasi, bagaimana CRM, bekerja untuk bisnis kita. Oke, terima kasih, semoga ini bisa menjadi insight, untuk bisnis teman-teman, dan, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.